Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Saya Adeline Putri Panggabean selaku moderator yang akan memandu coaching kedua kita pada malam hari ini dengan tema Berani Bicara Menginspirasi Dunia Mengasah Kemampuan Public Speaking untuk Pemimpin Masa Depan. Yang terhormat founder Duta Inspirasi Indonesia Kak Safira Al-Farisi, yang saya hormati seluruh kakak pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia Kak Lala, Kak Rian, dan Kak Dan Mizaki, yang saya hormati proyek director Duta Inspirasi Indonesia BATS ke-14 Apaisyaokinofebriantoleh, Yang terhormat para HRD wilayah Bromo Banguan, wilayah Semeru, Rumah Meskifio, dan wilayah Rinjani, Ayah Firman, yang saya hormati seluruh fasilitator program TYMPL dan non-program Duta Inspirasi Indonesia BATS ke-14. Dan yang saya banggakan seluruh Duta Inspirasi Indonesia BATS ke-14 dari 38 provinsi. Saya juga ingin mengucapkan selamat hadir dan selamat malam buat kakak pemateri pada malam hari ini Kak Ajifah, selamat berhadir Kak Ajifah. Baik, selanjutnya tiada kata yang pantas kita usiapkan selain kata puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat dan berkatnya kita dapat bertemu kembali secara virtual dalam kegiatan coaching Duta Inspirasi Indonesia BATS ke-14 yang kedua pada malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya sudah pada tahu nih apa tema coaching kedua kita pada malam hari ini, boleh ya diketik di kolom komentar nih teman-teman semuanya. Ayo teman-teman semuanya diketik di kolom komentar nih ya apa sih tema pada coaching kedua kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman semuanya. Boleh nih, mana nih tema, mana nih Duta 14 nih? Ya, public speaking, benar Kak Junaid, tapi lengkapnya mana nih teman-teman semuanya? Ayo dong yang lebih lengkapnya lagi nih. Oke, teman-teman langsung saja mau sebutkan sekali lagi tema coaching kita pada malam hari ini adalah Benar nih, dari Kakanda Sahrul Sumut ya, berani bicara menginspirasi dunia, mengasah kemampuan public speaking untuk pemimpin masa depan. Waduh, keren banget nih teman-teman semuanya ya. Ternyata sudah pada baca nih atau sudah pada tahu nih apa sih tema coaching kedua pada malam hari ini. Nah, teman-teman karena berhubung pemateri kita pada malam hari sudah berhadir, kita sapa terlebih dahulu teman-teman ya, walaupun tadi Kak Ajifah sudah kita sapa nih, karena on time banget nih pemateri pada malam hari ini luar biasa teman-teman. Kita masih yelil, tapi Kak Ajifah sudah masuk nih teman-teman semuanya. Perlu nih kita tiru ya teman-teman semuanya ya. Gimana nih kabar Kak Ajifah? Semoga Kak Ajifah selalu dalam keadaan sehat dan bersemakat dan pastinya bahagia selalu. Amin. Baik Kak Ajifah, izin saya Adeline Putri Panggabean. Sebelum mempersilahkan Kakak untuk membagi nih ilmu pada malam hari ini, izin Kak terlebih dahulu kami ingin, Adeline ingin memaparkan nih CV mengenai Kak Ajifah kepada teman-teman Buta Inspirasi Indonesia Base ke-14 nih. Karena mereka pasti penasaran ya bagaimana apa, bagaimana sih pemateri pada malam hari ini. Boleh nih operator dibantu share screen teman-teman semuanya? Waduh, keren sekali nih. Baik, boleh sedikit diperbesar operator. Baik teman-teman semuanya, jadi pemateri hebat kita pada malam hari ini adalah seorang wanita cantik, multi-talent yang punya beribu prestasi pastinya teman-teman semuanya. Yaitu bernama Kak Ajifah Jahrianis teman-teman. Wah, hebat banget nih ya. Amai bakalan baca nih sedikit dari profil Kak Ajifah. Experience dari Kak Ajifah adalah, Kak Ajifah pernah menjadi news presenter teman-teman pada tahun 2016 sampai dengan 2021 di E-News TV teman-teman. Selanjutnya merupakan staff of protokoler pada tahun 2017 sampai 2019 teman-teman di Medan. Wah, dari sumut nih. Kebetulan Amai juga dari sumut ya teman-teman semuanya. Selanjutnya Kak Ajifah juga pernah menjadi tour organizer teman-teman pada tahun 2017. Dan menjadi public speaker dari 2017 sampai sekarang teman-teman. Wah, luar biasa banget ya kemampuan public speaking dari Kak Ajifah itu sendiri. Selanjutnya Kak Ajifah pernah menjadi speaker of World of Break Days teman-teman. Dari 2018 sampai 2019 teman-teman. Wah, keren banget. Dan Kak Ajifah juga pernah nih teman-teman menjadi nurse civil server nih teman-teman. Di rumah sakit jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem teman-teman. Wah, ini di Provinsi Sumatera Utara juga nih. Terus Kak Ajifah juga pernah menjadi nurse anchor teman-teman. Dari 2021 sampai dengan sekarang di TVRI Sumatera Utara. Wah, keren banget nih teman-teman ya. Wah, terus selanjutnya Kak Ajifah pernah menjadi private secretary of vice governor teman-teman. Wah, keren banget nih teman-teman semuanya ya. Dari 2021 hingga sekarang diborong semua nih sama Kak Ajifah ya. Oke, boleh nih operator bantu kebawah lagi nih. Kita baca nih achievement awards dari Kak Ajifah. Kak Ajifah pernah teman-teman mendapatkan apresiasi sebagai siswa berprestasi sekota Medan 2012. Wah, keren banget nih Kak Ajifah. Selanjutnya Kak Ajifah juga pernah menjabat sebagai Pas Kibraka Indonesia Kota Medan 2013. Selanjutnya Kak Ajifah juga pernah menyandang kelar sebagai daerah intelijensia Kota Medan 2016. Wah, luar biasa nih Kak Ajifah ya. Selanjutnya Kak Ajifah juga pernah mendapat apresiasi Best Graduate Faculty of Nursing UUSU nih 2017. Wah, satu yayasan rupanya kita Kak Ajifah dari UUSU. Selanjutnya Kak Ajifah juga pernah menyandang gelar sebagai runner-up satu Putri Pariwisata Indonesia Suma Utara 2018. Wah, keren banget nih Kak Ajifah ya. Putri Pariwisata juga diborong teman-teman. Dan selanjutnya Kak Ajifah juga pernah menyandang gelar sebagai Miss Art Indonesia Coral Warrior 2018 teman-teman semuanya. Mungkin kebawah lagi nih, ini adalah Organization Experience teman-teman. Wah, ada pernah menjadi anggota OSIS, PPI, IKA Jairah teman-teman semuanya. Boleh kebawah lagi operator? Di sini adalah teman-teman kegiatan dari Kak Ajifah, Master of Ceremony, berbagai kegiatan nih. Wah, boleh di-scroll lagi ke bawah operator bantu? Oke teman-teman, ini panjang banget ya. Mungkin kalau Ame sebutkan satu per satu ini, kita bisa nih nggak siap-siap nih coaching pada malam hari ini. Dari sini udah kelihatan nih, apa sih kemampuan dari pemateri hebat kita pada malam hari ini teman-teman semuanya. Luar biasa banget nih ya. Berarti kemampuan dari Kak Ajifah ini luar biasa. Semua nih diborong. Ame aja, Adeline aja membaca profil dari Kak Ajifah itu merinding banget loh ya. Aduh, ternyata di atas langit itu masih ada langit. Baik, keren banget nih. Boleh nih teman-teman kasih apresiasi nih di kolom chat buat prestasi dari Kak Ajifah itu sendiri teman-teman. Karena ini sangat menginspirasi kita semuanya ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan waktunya untuk Kak Ajifah memamparkan materi nih. Sebelumnya tadi Kak Ajifah izin teman-teman sedang pindah device ya teman-teman ya. Sebentar, luar biasa banget gak sih teman-teman semuanya? Pemateri hebat kita pada malam hari ini. Wah, prestasinya segunung bener nih. Prestasi keren banget nih. Iya, keren banget. Ame aja bacanya tuh sampai merinding loh teman-teman. Oke teman-teman, kalau mau CV dari Kak Ajifah kita bisa share ya teman-teman. Ya siapa tahu teman-teman semuanya mau baca nih profil dari Kak Ajifah ya. Amin, amin, amin. Semoga nular ya pastinya. Nah, pokoknya hal-hal positif seperti ini. Teman-teman harus lebih semangat lagi nih nanti gencarakan pertanyaan untuk Kak Ajifah nih. Sebentar teman-teman Kak Ajifah sedang ganti device ya teman-teman semuanya ya. Halo, mohon maaf ya aku ganti device dulu sebentar aja. Wah, thank you. Baik Kak Ajifah. Siap-siap Kak Ajifah. Waduh, ini Kak Ajifah lagi ganti device ya teman-teman ya. Kita sabar menunggu nih sambil teman-teman Duta 14 boleh nih dicicil pertanyaannya. Karena gak semua Duta nih berkesempatan untuk bertanya dengan Kak Ajifah. Ya, hanya tiga Duta tercepat nih nanti dengan banyaknya pertanyaan nanti yang akan tertilih ya. Siapa tahu nih Kak Ajifah boleh nih nanti di follow back nih. Atau jangan-jangan Duta 14 belum stalking ya. Atau sudah ada kah yang stalking? Amin mau nanya dulu deh. Yang udah stalking boleh nih raise hand dulu. Yang udah cari talpemateri pada malam hari ini boleh raise hand dong teman-teman. Wah ada Kak Nadia nih. Kak Nadia, halo. Halo Amai. Ini Kak Nadia kah? Atau yang raise hand? Gimana? Oh jangan aja dulu. Ini dari kamera dulu. Bukan Amai. Backgroundnya, ya kan caranya. Yang raise hand boleh dong teman-teman yang sudah menstalking profil atau Instagram nih dari pemateri hebat kita pada malam hari ini. Amai kan udah kasih nih ya link Instagramnya. Boleh nih. Amai mau tanya-tanya dulu deh sebentar ya Kak Ajifah. Menunggu Kak Ajifah ganti device sih teman-teman ya. Boleh nih, Caekah nih. Boleh nih. Udah tahu belum pemateri hebat kita tuh siapa sih pada malam hari ini? Halo Amai. Alhamdulillah udah ya Kak Amai. Tadi aja saya sudah stuck ke Instagramnya. Dan di sini juga ada TikToknya juga. Luar biasa materi pada hari ini. Wah keren banget nih. Pastinya Caekah nih udah tahu lah ya apa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pemateri hebat kita. Karena teman-teman Amai aja jujur ini Amai satu provinsi nih sama Kak Ajifah itu sendiri ya. Karena kebetulan ketemunya waktu Amai jadi finalis Putri Pariwisata. Amai langsung pas disuruh cari pemateri untuk coaching Amai langsung kepikiran sama Kak Ajifah teman-teman. Serius. Jadi Amai berusaha nih untuk chat Kak Ajifah. Dan syukurnya Kak Ajifah langsung approve teman-teman. Luar biasa banget ya. Kayak setelah kesibukan Kak Ajifah. Kak Ajifah itu sendiri benar-benar mau nih bagi ilmunya buat kita. Jadi teman-teman Duta harus banget aktif nantinya. Pada saat Kak Ajifah nerangin materi teman-teman. Karena ilmunya sangat mahal teman-teman semuanya. Izin Kak Ajifah ini sudah bisa masuk? Atau bagaimana? Harusnya udah ya. Gimana suaraku jelas nggak terdengar di situ. Baik jelas banget nih Kak Ajifah. Baik teman-teman semuanya. Karena Kak Ajifah juga sudah ready teman-teman. Mohon diloweran dulu nih. Kak Junaidi. Halo. Baik. Baik semuanya. Kita siapkan nih sabuk pengaman kita semua. Karena kita akan berangkat. Untuk mendengarkan materi hebat dari Kak Ajifah. Baik Kak Ajifah tadi CV-nya sudah Adeline paparin nih Kak Ajifah. Mereka excited banget nih Kak Ajifah. Langsung aja Kak Ajifah. Untuk pemaparan materi kepada Kak Ajifah. Waktu dan layar Adeline persilahkan. Ijin operator boleh dibantu share screen ya. Oke. Boleh dibantu share screen ya. Oke. Baik. Nah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu. Mungkin tadi juga udah di. Ada spill-spillan dikit lah ya. Dari Adeline tadi udah bacain CV-nya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk waktu yang diberikan sama adikku Adeline. Ini udah lama banget gak ketemu. Tiba-tiba ketemunya di sini ya. Di Zoom meeting ya. Oke. Baik. Nah. Hari ini kita akan ngobrolin soal public speaking. Dan mohon maaf mungkin. Dan aku agak sedikit. Bukan tidak fokus ya. Fokus-fokus. Tapi karena ini lagi dalam perjalanan. Jadi diupayakan semaksimal mungkin pastinya. Oke. Kita akan ngobrolin soal public speaking. Dengan tema berani bicara. Menginspirasi dunia. Mengasah kemampuan public speaking. Untuk pemimpin masa depan. Dan pastinya aku senang banget ya. Bisa berkesempatan untuk memberikan materi ini. Dan ketemu sama seluruh teman-teman dari delegasi masing-masing provinsi. Yang berkumpul. Hari ini. Malam ini ya. Tentunya. Pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru. Terkait dengan public speaking. Karena mungkin banyak sekali loh. Orang-orang yang takut nih. Terhadap public speaking. Padahal public speaking itu bukan hanya sekedar. Kemampuan bicara. Melainkan juga alat penting untuk menginspirasi orang lain. Dan membangun kepemimpinan yang kuat pastinya. Jadi mau jadi apa aja. Mau jadi siapa aja. Mau kerja di mana aja. Pasti butuh banget sama yang namanya public speaking. Oke. Kita akan langsung masuk kepada materi kita. Oke. Boleh di next. Oke. Boleh di next. Teman operator. Oke. Nah. Pertanyaannya. Kenapa sih public speaking itu penting? Pasti sering banget ya. Mendengarkan bahwa yang namanya pemimpin hebat adalah pemimpin yang bisa menginspirasi dan memobilisasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi gimana sih caranya? Salah satunya adalah melalui komunikasi pastinya. Terutama adalah public speaking. Nah pemimpin yang hebat itu mampu berbicara dengan penuh percaya diri, membangun hubungan dengan audiens, dan pastinya mempengaruhi mereka untuk bergerak bersama mencapai tujuan. Public speaking ini adalah salah satu dan bahkan aku pikir ini adalah satu-satunya kunci ini untuk bisa memimpin dengan efektif. Oke. Jadi ada dua ya. Ada dua hal yang menjadikan public speaking ini penting. Dimana yang pertama untuk menjadi kunci untuk kepemimpinan yang efektif dan juga menginspirasi dan menggerakkan orang lain. Oke next. Nah pastinya ya di era globalisasi dan digitalisasi saat ini tantangan bagi pemimpin itu semakin kompleks ya. Pemimpin masa depan dihadapkan dengan berbagai masalah global seperti keragaman budaya, perkembangan teknologi, dan juga perubahan sosial yang pastinya kita rasakan banget ya kalau ini cepat sekali perubahan dia. Nah public speaking memberikan kemampuan kepada pemimpin untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan efektif di berbagai platform dari pertemuan tata buka hingga media digital seperti yang kita lakukan saat ini. Oke next. Nah keterampilan dasar dalam public speaking ya. Ada beberapa keterampilan dasar yang perlu kita miliki ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam public speaking. Nah yang pertama adalah artikulasi dan diksi yang jelas. Artinya kita tuh harus menyampaikan pesan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Jadi pastikan juga nih ketika kita ngomong sama orang yang mungkin rata pendidikannya tuh lebih tinggi pastinya ya lebih intelek ya. Lebih let's say ya lebih ilmuannya itu lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrol sama anak kecil terus kita pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti kan nonsense ya. Jadi harus penyesuaiannya seperti itu. Nah yang kedua adalah kontak mata dan bahasa tubuh. Ini adalah cara non-verbal untuk membangun hubungan dengan audiens yang pastinya menunjukkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga adalah, sorry. Ini agak bermasalah ya karena lagi di mobil. Oke kita lanjut. Yang ketiga adalah variasi nada dan intonasi itu sangat penting untuk menekankan poin-poin dalam pembicaraan. Dan menjaga minat dari audiens itu sendiri. Oke next. Oke next. Nah ini dia. Pasti ya, pasti semua orang itu ngerasain yang namanya gugup ya. Banyak orang yang ngerasa gugup ketika harus berbicara di depan umum. Kadang-kadang juga, ini teman-teman masih pada sekolah atau kuliah ya. Pastinya juga ngerasain di mana momen disuruh presentasi itu gemeter banget ya. Pasti ngerasain dong semuanya ya. Nah ini adalah hal yang wajar pastinya. Tapi dibalik permasalahan pasti ada solusi kan ya. Pasti ada cara untuk mengatasinya. Nah salah satunya adalah dengan persiapan yang matang. Sebelum kita maju atau sebelum kita melakukan public speaking di depan umum. Yang pastinya harus kita persiapkan adalah diri kita itu punya persiapan yang matang. Jadi sebelum berperang ya, harus sudah ada persiapan-persiapan perangnya pastinya ya. Nah ketika kita mempersiapkan diri dengan baik, pastinya memahami materi yang akan disampaikan dan mengenal audiens, kita tentu akan lebih percaya diri. Selain itu latihan dengan pengalaman adalah kunci juga nih. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya jam tertentu tinggi, tapi kalian tidak mau berlatih, berlatih, dan berlatih, ya sama aja. Hal yang sudah kalian capai, hal yang sudah kalian bangun, itu ya sering berlatih pastinya semakin mahir juga kan. Ini adalah mengelola rasa ketakutan kita. Oke, next. Public speaking untuk menginspirasi. Public speaking itu bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga menginspirasi. Salah satu cara terbaik untuk menginspirasi adalah dengan menceritakan, atau bercerita ya. Jadi storytelling yang kuat bisa menciptakan koneksi emosional dengan audiens dan memotivasi mereka untuk bertindak. Oke, pastinya kalian sudah pada punya pacar belum sih? Sudah pada punya pacar belum? Udah lah ya, pasti sudah pernah ataupun mungkin lagi pacaran ya. Kenapa bisa jatuh cinta sama pacar kalian? Pasti kayak ada hal-hal, oh ada yang belum ternyata. Oke, tapi nggak apa-apa aku sharing dikit kali ya. Jadi pasti ketika kalian pacaran, sebelum pacaran kan ada masa PDKT ya namanya ya. Kan di situ kan ya dikasih-kasih rayuan-rayuan, gombal-gombalan maut kayak gitu ya. Nah, ketika sudah digombal-gombalin baru deh jatuh cinta. Kayak gitu. Jadi ya begitulah pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan gitu. Itu bisa jadi contoh dalam membangun public speaking. Jadi ketika jadi orang yang sering gombal, pasti public speaking-nya itu bagus gitu ya. Oke, nah, seluruh tali yang kuat itu bisa menciptakan koneksi emosional pastinya. Selain itu juga percayaan audius adalah segalanya. Ketika pemimpin berbicara dengan otentik dan berlandeskan pada nilai-nilai yang mereka pegang teguh, pastinya akan terbangun kepercayaan yang menjalankan dengan dengarnya. Oke, next. Nah, di era digital ini kemampuan public speaking tidak hanya penting di atas panggung, tapi juga di platform virtual seperti webinar, video, ataupun media sosial. Pasti sekolah-sekolahnya sudah punya Instagram, TikTok ya. Sebagai media komunikasi. Nah, pemimpin masa depan harus menguasai keterampilan berbicara di depan kamera dan pasti menggunakan teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, selain itu, gimana cara kita bicara dan menyampaikan pesan secara online memainkan peran besar dalam membangun citra kita sebagai pemimpin di dunia maya. Kan banyak sekali ya pemimpin-pemimpin sekarang itu yang kayak lusukan. Nah, di situ kan memberikan atau mendapatkan atensi-atensi nih dari orang-orang ataupun dari masyarakat-masyarakat yang memang menjadi tujuan dari si pemimpin itu tadi. Oke, next. Nah, kita masuk kepada kesimpulan public speaking yang merupakan public speaking adalah keterampilan yang sangat penting bagi seorang pemimpin, terutama di masa depan yang penuh tantangan dan kompleksitas. Pemimpin yang mampu berbicara dengan jelas, otentik, dan inspiratif pastinya akan mampu menggerakkan orang lain nih untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan yang lebih besar. So, mari kita asah kemampuan public speaking kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dengan cara apa? Dengan cara berlatih, 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 dan berlatih dengan keras. Jangan cepat puas diri dan pastinya bisa ngelakuin hal-hal simple kayak di depan kaca atau mungkin kalian kumpulin nih anggota-anggota keluarga itu juga bisa. Oke, next. Nah, terakhir. As we live today, remember that every voice has the power to shape the future when you dare to speak with purpose and confidence. You not only make your mark, you inspire others to find their own courage. So, go forward and let your word be the spark that ignites change in your world. Saya Zizi atau saya Aziva mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya, teman-teman duta inspirasi yang pastinya siap untuk memberikan inspirasi, siap menjadi pemimpin di masa depan nantinya, dan pastinya punya public speaking yang oke. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada moderator. Waduh, keren banget nih pemaparan materi dari Kak Ajiva Jari Anis. Wah, keren banget. Terima kasih nih buat Kak Ajiva. Sebelumnya ini adalin sedikit salvok ya sama slide terakhir nih. Ada gambar Putri Pariwisata nih kemarin ya, 2024. Waduh, keren banget nih. Punya nggak sih? Waduh, ini bener-bener buat rindu nih teman-teman. Ini dari materi secara virtual aja tuh udah daging banget ya. Teman-teman berdoa aja semoga kita bisa bertemu langsung. Kalau adalin bertemu kembali nih dengan Kak Ajiva. Baik, sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Ajiva atas pemateri yang sangat luar biasa. Dan tentunya memberikan kita pembelajaran dan inspirasi untuk ke depannya. Nah, teman-teman semuanya saatnya kita masuk kepada sesi tanya-jawab nih teman-teman. Semuanya. Belum nih, belum duta-duta semuanya. Waduh, ini Kak Ajiva mereka excited banget nih ya. Belum dipersilahkan udah pada rice hand. Lower hand dulu teman-teman semuanya. Oke. Lampung semua tapi ya. Lower semua teman-teman semuanya. Ini Kak Alfiana. Halo Kak Alfiana. Ini kelihatan nih pematernya tuh hebat banget ya. Sampai si excited ini nih Kak, duta 14. Nanti izin sama hitung dari 321. Yang paling tercepat, boleh nih nanti Kak Ajiva pilih ya. Kak Ajiva aja yang milih. Takutnya kalau Adeline yang milih diserang nih nanti Kak Ajiva selama 3 bulan nih. Nanti Kak Ajiva aja yang milih ya. Oke. Langsung saja kita hitung dari 3, 2, 1. Waduh, satu layar nih ya. Yang rice hand nih Kak Ajiva. Semuanya. Keren banget. Yang mana ya. Boleh nih Kak Ajiva yang milih nih. Ini kebetulan suamiku disamping. Jadi katanya perwakilan dari setiap pulau aja katanya. Oke. Boleh nih Kak Ajiva. Langsung aja dipilih nih Kak Ajiva. 6 pulau ya. Sumatera, Jawa, terus Kalimantan satu perwakilan, Sulawesi satu perwakilan, Indonesia Timur juga nanti satu perwakilan, Jawa Bali, eh sorry. Bali NTT juga satu perwakilan ya. Gimana nih Waduh Ratora itu gimana baiknya? Sebenernya ada tiga nih. Kakak mau nampung pertanyaan berapa nih Kak Ajiva? Kita buka satu sesi aja dulu kali ya. Oke. Boleh nih Kak Ajiva. Kita pilih yang lain ya. Jadi teman-teman yang lain juga jangan berkecil hasil. Pasti enggak ya. Oke. Maaf ini sedang rempong sekali. Boleh nih Kak Ajiva dipilih aja nih Kak Ajiva Duta 14-nya nih. Hmm kita pilih yang mana ya. Dari. Nah karena kemarin baru pon di sumut jadi. Ya NTB mana? Ada NTB enggak sih? NTB atau NTT mana? Tuan rumah selanjutnya. Tuan rumah selanjutnya. Jadi aku excited banget. Siapa tahu nanti yang aku pilih. Nggak ajakin aku ke sana gitu kan nontonin pon. Oke sudah ada NTB. Halo. Dengan siapa? Boleh perkenalan diri. Oke halo Kak Ajiva. Sebelumnya makasih banyak ya untuk kesempatan yang luar biasa untuk saya. Sebelumnya saya Maret Tafiana Mowi. Biasa di Sapa Marvin Kak. Ya seperti yang tertera di username. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Flores. Oke langsung ke pertanyaan ya Kak. Jadi. Oke. Bicara soal public speaking tentu kita akan berhadapan dengan target audience ya Kak. Nah kadang ada situasi di mana target audience yang mampu bisa saya realisasikan public speaking saya dengan baik. Namun ada target audience yang butuh bahasanya jadi lebih ilmiah atau lebih berat ya terkhususnya. Jadi itu justru menghambat public speaking yang ada dalam diri saya. Kira-kira mungkin dari Kak Ajiva sendiri ada tips atau trik yang dimana mengatasi situasi tersebut yang kayak grogi atau lain sebagainya. Sehingga kita tetap tenang untuk berhadapan dengan audience-audience yang justru butuh public speaking kita. Harus lebih diimprove. Harus lebih belajar. Lebih keras lagi Kak. Oke. Terima kasih Kak Ziva. Baik. Terima kasih. Oke langsung aku jawab kali ya. Gimana? Moderator? Oke. Ya gini ya boleh ya. Boleh. Kak Ajiva langsung aja nih Kak Ajiva. Sebelum lupa takutnya. Nah cara mengatasi public speaking ketika kita punya rasa nervous itu hal yang wajar. Nervous itu hal yang wajar. Kita sebagai manusia biasa pasti ngalamin hal itu. Tapi gimana cara mengantisipasinya itu yang menjadi passion marknya pastinya. Oke. Nah pastinya masing-masing orang punya cara setiri. Kalau aku pribadi biasanya nih aku tuh selalu sebelum perform atau sebelum tampil aku selalu menyiapkan materi. Dan pastinya aku juga menyiapkan diri. Terus juga aku menyiapkan hal apapun itu. Jadi baik itu persiapan dirinya. Bahkan pakaian yang aku pakai itu harus nyaman. Kenapa kalau harus nyaman? Karena ketika kita nanti mungkin kita nggak biasa nih pakai let's say. Kita nggak biasa pakai rock pendek. Terus tiba-tiba kita pengen kelihatan cantik aja gitu. Pakai rock pendek kayak gitu kan. Pasti kita nggak nyaman. Nah pastiin ketika kita mau memulai public speaking. Bukan hanya materinya aja disiapin. Tapi diri kita mental kita tuh disiapin. Jadi jangan nanti sampai gara-gara hal seperti mungkin nanti rambut aku kayaknya kurang lurus nih. Gitu. Itu jadi problem. Itu jangan ketika kalian sudah tidak nyaman dengan apa yang kalian kenakan. Apa yang kalian pakai. Apa yang kalian ya apapun yang ada di kalian. Ketika kalian nggak nyaman. Pasti yang lain-lainnya tuh blunder. Nah yang kedua masuk kepada materi. Nah pastinya ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Atau mau melakukan public speaking. Kita kan lihat dulu nih audiensnya siapa. Nah kayak tadi kan kasus dimana kayaknya nanti audiens aku tuh bakal lebih. Orang-orang yang lebih intelek atau let's say pendidikannya mungkin jauh lebih tinggi di atas kita. Kita belum. Kita masih S1 nih. Tapi ya level-level orang yang menjadi audiens kita itu udah dokter. Udah profesor. Itu kan benar-benar ngeri sedap ya. Kayak film ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Nah itu juga harus diperhatikan. It's okay to be yourself. It's okay to be yourself. Itu yang paling penting. Ketika kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri. Mau apapun itu. Mau siapapun itu audiensnya. Nggak ada masalah. Kita kan nggak harus dipaksa untuk menjadi orang-orang yang lebih. Let's say kalau ngomong agak-agak. Ya agak-agak ilmiah gitu kan ya. Kita menyesuaikan dengan apa yang kita punya. Yang kita mau lakukan adalah menjadi public speaking. Dengan memberikan materi public speaking tentu ya bahasanya ya bahasa-bahasa biasa aja gitu. Lebih santai dan nggak buat tertekan pastinya. Begitu tips dari aku. Kira-kira gimana? Sudah tanggapan. Terima kasih banyak Kak Ajifah. Sejujurnya cukup terjawab ya. Untuk segala PR public speaking selama ini. Makasih Kak. Terima kasih banyak juga. Sampai ketemu ya di 2028. Gapak tahu rejiknya. Amin nggak. Oke terima kasih. Baik terima kasih nih buat Kak. Maria nih dari NTT ya. Ini permintaan langsung nih dari Kak Ajifah. Selanjutnya nih Kak Ajifah. Kakak aja deh yang pilih nih. Nanti Adeline diserah nih Kak. Boleh nih dari provinsi mana nih Kak yang udah raisen ya Kak yang dipilih. Oke. Aku mau yang ke jauh-jauh dulu ya. Sebelum yang deket-deket. Boleh nih Kak Ajifah. Mana ya. Ini banyak banget. Aku mau ke... Celebes, Celebes. Celebesi. Kita ke Papua dulu kali ya. Papua nih. Mana ya. Soalnya di sini harus dicek satu-satu nih. Daerah timur dong. Daerah timur. Mana nih. Timur, timur. Oh nggak daerah SN ya. Paci, Paci. Mana Paci, Paci. Oke. Udah ada Papua Barat nih. Boleh dong yang Papua Barat tadi. Mana ya. Loh kok hilang. Di tempat aku. Papua Barat tadi. Ini ya. Apa sih namanya. Ini babang Rangga ini Papua Barat bukan ya? Papua Selatan nggak? Oh nggak apa-apa. Papua Selatan juga boleh. Oke. Silahkan. Jadi sebelumnya perkenalkan Kak. Saya Rangga Ngoroputra. Seperti rename namanya Rangga. Yang akan saya tanyakan itu. bagaimana sih cara kita bisa. Kalau webinar itu kan nggak di webinar kan itu harus ada kegiatan khusus gitu loh. Kita bisa berkontribusi buat teman-teman kita dulu nih. Di sekitar kita. Tanpa harus adanya kegiatan webinar. Terus bagaimana sih membedakan cara memposisikan diri ketika kita itu diberi pertanyaan yang di luar kita belajar gitu loh Kak. Di luar dari topik pembahasan. Gimana kita menanggapi itu. Apakah kita harus memutar ke topik pembahasan itu. Atau kita berusaha mencari tahu dengan keinginan kita gitu. Bahwa ini tuh seperti ini gitu. Gitu Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi seputar tentang pengetahuan ya. Mungkin masih asing ke kita kali ya. Misalnya kayak aku anak kesehatan. Tapi belajarnya harus belajar ekonomi. Kayak gitu ya. Iya-iya Kak. Siap. Oke. Nah. Aku rasa yang namanya ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Ya enggak sih? Setuju enggak? Sebelumnya setuju enggak? Setuju banget. Setuju ya. Jadi gini. Ini kebetulan juga menjadi. Aku tuh anak keperawatan. Tapi kalau tadi dibacain CV-nya mungkin lebih banyak sekali ya. Jadi aku kerja tuh dari dulu pertama kali kerja sampai dengan sekarang. Aku baru dua, baru sekali, cuma sekali doang kerja sesuai dengan jurusanku. Dan itu juga cuma dua tahun dibanding beberapa tahun yang sudah kelalui di bidang-bidang kerjaan yang lain. So, challenging pasti. Ya enggak sih? Kalau kita udah punya background yang A, tiba-tiba kita harus banting setir lah ya istilahnya ke background yang B. Itu kan challenging banget ya. Tapi aku percaya ilmu itu tidak sia-sia. Dan ketika kita belajar lebih banyak, kita tuh jadi menguasai dunia. Kan pernah ada yang namanya statement ataupun quotes, buku adalah jendela dunia. Kenapa buku jendela dunia? Karena kita bisa melihat segala hal, kita bisa tahu dunia bagian Eropa itu seperti apa dari buku yang kita baca. Just describe di buku itu. Nah, tapi kita punya wawasan luas nih tentang dunia Eropa seperti apa. Misalnya, kayak gitu. Jadi kalau yang namanya ilmu, belajar, 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 go. Dan ya benar-benar ambil semua ilmunya. Kayak gitu. Gitu sih, Rangga. Terima kasih. Berarti kita harus belajar dari di luar fashion kita juga ya. Biar siapa tahu kita jadi materi di luar, kita tahu ilmu tersebut. Seenggaknya tahu sedikit tentang itu. Betul, iya betul sekali. Jadi, pastinya kan kita kan gak hanya mau temenan sama yang itu-itu aja misal. Kita juga gak mungkin ada di dunia yang itu-itu aja. Pastinya kadang-kadang kita dihadapkan dengan situasi, let's say, oh ini Indonesia lagi Chris Mon nih. Terus kita gak tahu nih Chris Mon itu apa, yang namanya perekonomian seperti apa. Nah, gak ada salahnya kan kalau kita belajar ekonomi, walaupun kita gak mungkin belajar yang terlalu dalam gitu. Setidaknya kulit-kulit luarnya itu kita dapat kayak gitu, Rangga. Oke kak, terima kasih banyak sudah menjawab sekali. Oke, terima kasih banyak juga. Oke. Baik, terima kasih nih. Punya satu lagi ya? Bener sekali nih Kak Ajiva, satu lagi nih ke teman-teman semuanya. Boleh nih Kak Ajiva pilih nih satu orang yang beruntung nih pada malam hari ini. Aduh, aku padahal pengennya pilih semua lagi. Waduh nih, Kak Ajiva excited banget teman-teman semuanya ya. Boleh nih. Aduh, kasih reaksionnya nih biar Kak Ajiva bisa notice teman-teman semuanya nih. Iya nih, susah-susah banget pilihnya. Anak ya. Kasih reaksionnya dong teman-teman semuanya. Yang paling menarik nih teman-teman semuanya. Kak Ajiva masih mencari-cari nih teman-teman semuanya ya. Kasih dong reaksionnya teman-teman. Kasih emoticon yang paling menarik nih biar kenotis sama Kak Ajiva. Oke, udah dapet dari Kalteng. Tadi langsung dia nge-message. Oh my God. Bukulnya ini dari Kalteng nih. Mana nih, dari Kalteng? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari Amai. Dan juga terima kasih banyak kalau dipilih dari Kak Ajiva sebelumnya. Perkenalkan, saya April dari Kalimantan Tengah. Oke, baik. Sebelumnya dari Kak Ajiva, April ingin bertanya. Jadi sebelumnya, April itu sebelumnya masih dikecerita. April itu pernah jadi OSIS dan latihan public speaking-nya itu dari OSIS di SMP. Nah, April biasanya menyampaikan materi-materi gitu. Dan sampai sekarang April juga masih belajar. Belajarnya juga melalui presentasi-presentasi begitu. Tapi bagaimana ya caranya biar public speaking kita tuh semakin bagus gitu. Karena perasa dari April SMP itu, public speaking April memang cukup membaik. Tapi masih selalu ada kata E. Seperti tadi yang April ngomong juga pasti masih ada kata E-nya. Nah, itu bagaimana sih untuk menghilangkan kalau kita ngomong itu hilang gitu kata E-nya. Terus misalnya kita sudah menyiapkan materi panjang lebar. Tapi kadang biasanya kita itu menyampaikannya secara sepontan gitu. Jadi materi yang udah kita sampaikan itu kadang munculnya yang apa kata-katanya udah kita rangka yang ada di otak kita gitu. Jadi kita perlu mikir nih, apa ya selanjutnya padahal udah mencatat. Tapi kadang karena saking gugupnya jadinya lupa gitu dengan materi yang akan disampaikan. Jadi bagaimana caranya biar menghilangkan kata-kata E gitu. Kita mau ngomong apa lagi E gitu. Itu biar tidak terlalu banyak E-nya gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari April. Terima kasih. Oke, terima kasih April dari Maret. Gaya, canda ya April. Oke, terima kasih sebelumnya dari April, dari Kalpeng ya yang udah ngasih pertanyaan. Dan pastinya ini juga relate sama semua orang yang berkecimpung. Bukan hanya di dunia public speaking, tapi juga motivator-motivator hebat. Kita juga mungkin mengalami hal itu. Dan pastinya aku juga sebagai seorang pribadi yang masih banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan. Juga masih ngelakuin itu kadang-kadang. Nah, yang perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai adalah, Yang pertama, ketika mau menyampaikan sesuatu, pastikan kita menguasai dulu ya, menguasai segala hal yang mau kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau ngobrol, pastikan untuk tidak terlalu tergesa-gesa. Kadang-kadang kita kayak mau ngomong A, mau ngomong B, itu kayak dikejar-kejar gitu ya. Nah, itu pastikan untuk bisa tidak cepat-cepat dan tidak terburu-buru pastinya ya. Nah, yang ketiga adalah, nah ini nih, yang gampang-gampang susah. Jadi, ketika kalian lupa gitu, lupa sama suatu kalimat. Misal, mau ngomongin, aku mau terdiem. Diam aja dulu. Aku mau, diam dulu. Mau bilangin, aku mau ke Bandung misalnya. Tapi kalian lupa nih, mau kemana. Nah, biasain untuk ngomong, jedain dulu aja. Jadi, kalian tidak ada filler word ya. Jadi, kalau yang namanya, terus, apa ya, kayak gitu. Itu namanya filler word ya. Jadi, itu hal yang wajar. Tapi, jangan diwajarin terus-terusan. Harus diubah dan harus diperbaiki. Pastinya, nah itu tips dari aku. Jadi, ketika kalian kira-kira udah mau lupa nih. Aduh, aku mau ngomong apa ya. Aduh, ini gimana ya. Jangan sampai aku ngomong, hmm gitu. Hmm, apa ya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu kelihatan tidak profesional sama sekali. Tapi, kalian buat jeda dulu. Gitu, April. Kira-kira terjawab? Terima kasih Kak Ziva sangat menjawab. Terima kasih tipnya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, ini memang gak bisa nambah lagi nih. Aduh, keren banget. Ini Kak Ziva sendiri mau tidak menampung pertanyaan lagi nih, Kak Ziva. Gak apa-apa deh. Seperti yang tadi aku udah sampaikan. Kalau memang masih ada waktu ya. Kalau memang ada waktu. Waduh, kalau dari kitanya pastinya sangat senang banget nih, Kak Ziva ya. Tapi, kan, ganggu waktu Kak Ziva. Tapi, ini karena permintaan dari pemateri kita pada malam hari ini. Boleh nih, teman-teman raise hand lagi nih. Nanti dipilih dari Kak Ziva nih, teman-teman. Boleh nih. Kak Ziva langsung pilih nih, Kak Ziva. Duta 14 yang ingin bertanya. Kasih teman-teman reaksionnya, teman-teman. Biar Kak Ziva bisa notice nih, Duta 14 yang ingin bertanya nih. Dari Acah ada nggak nih yang mau nanya? Aku langsung random aja nih. Ada nggak dari Acah yang mau nanya? Sepertinya tidak ada nih, Kak. Dari Acah nih. Tidak ada ya? Dari mana ya? Dari Sulut deh? Sulawesi Utara? Mana nih teman-teman dari Sulawesi Utara nih? Mana nih? Aduh, kok keskip ini? Siapa yang namanya tadi? Ada nih, Kak Julius nih. Iya, betul. Boleh, Kak Julius. Oke, silahkan. Oke, baik. Diucapkan terima kasih dari saya kepada moderator juga. Dan terima kasih atas kesempatannya, Kak Ziva. Izin bertanya ya, Kak. Aku kan sering tuh kasih materi. Nah, materi, entah apapun materinya itu, kadang aku ngerasa kayak materi ini udah terlalu panjang gitu loh. Kayak misalnya udah dikasih rondaun nih 5 menit. Nah, ada kadang di mana suatu keadaan itu aku membawakan materi, udah keterusan gitu loh materinya. Sampai-sampai kayak randaunya udah lewat dari 5 menit, padahal cuma 5 menit doang, tapi karena aku keterusan keenakan buat ngomong, keenakan buat menyampaikan suatu materi, tiba-tiba kelewatan 5 menit. Padahal aku sendiri nggak ngerasa lama gitu loh. Dari aku ngerasa, wah perasaan nggak lama deh, ini tiba-tiba lama gitu loh. Nah, gimana sih, Kak, caranya ngatasin itu ketika kita di suatu keadaan keterusan gitu, mau ngasih materi, keterusan berbicara gitu loh, Kak. Oke, terima kasih. Singkat aja sih, Kak. Oke, terima kasih juga nih dari sulut namanya Julius ya. Oke, nah ini penting ya ketika kita mau jadi public speaker atau menyampaikan materi untuk menyiapkan kerangka-kerangkanya dulu. Ya, dan pastikan kalian itu tidak terlalu jauh berbicara. Kenapa? Karena ketika kalian sudah misalnya nih, kalian mau ngasih topik sudah kalian buat kerangkanya A, B, C, D. Sampai D aja nih, kerangkanya. Terus tiba-tiba kalian ngeblunder kemana-mana, akhirnya yang mau kalian sampaikan itu lupa. Nah, itu. Jadi, pastikan kalian ketika sebelum mau tampil, mau ngasih materi apapun, pastikan untuk kalian buat kerangkanya dulu. Dan ketika kalian sudah berpatokan dengan kerangka, pastinya itu nggak akan kemana-mana. Gitu. Jadi, simple aja sih buat kerangkanya. Udah deh, nanti kalian buat. Aku ngomongin ini, 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 tidak blunder kemana-mana supaya tidak juga. Nah, itu juga menghindari ketika kalian mau balik lagi itu bingung. Jadi, kalian harus muter-muter, dulu muter-muter, dulu terlalu jauh ya kan. Jangan sampai kalian dari Sabang sampai ke Merauke. Minimal dari Sabang ke Banda Acahnya aja kayak gitu. Jadi, jangan terlalu jauh. Nah, balik lagi. Kayak gitu sih, tips dari aku. Semoga menjawab. Gimana, Julius? Oke, thank you, Kak Asifa. Udah terjawab sih, Kak. Oke, boleh. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya. Yang mana lagi ya? Dari Barat nih, Kak Asifa. Dari tadi di teror terus sih, dari Timur terus ya. Iya, kan Timur udah dapat satu ya. Kita mau masuk. Dari Sumut, si Kanda. Bukan rumah. Bukan rumah ya. Bukan rumah. Dari Sumut. Tadinya aku memilih Aceh, karena aku orang Aceh kan. Tapi, gak apa-apa deh, ada Sumut. Halo. Oke, halo Kak Asifa. Salam kenal. Terima kasih sebelumnya. Moderator Amai Adalin dan Kak Asifa yang telah menyampaikan materi yang luar biasa di hari yang luar biasa ini. Sebelumnya, salam kenal. Kak Asifa, saya Sahrul Hazni. Bisa dipanggil Kanda Sahrul dari Provinsi Sumatera Utara. Izin pertanyaan Kak Asifa terkait materi yang disampaikan tadi. Jadi Kak Asifa sempat membahas khususnya terkait cara mengatasi ketakutan. Itu salah satunya adalah memahami materi dan juga memahami audiens yang kita bawakan pada saat itu. Nah, melihat kondisi Kak Asifa yang sudah cukup banyak jam terbangnya. Jadi pembicara ataupun pembawa acara. Dan bisa jadi dalam sehari bisa dua atau lebih gitu kan ya Kak. Nah, itu gimana Kak caranya kita bisa fokus dan memahami audiens. Di mana agenda kita itu bisa sampai banyak itu dalam sehari. Jadi kayak kita di kegiatan pertama, kita harus memahami audiens A. Terus di agenda selanjutnya, di agenda A, di agenda B, kita harus memahami audiens B gitu. Jadi kita kayak beradaptasi secara cepat gitu. Nah, itu gimana ya Kak, caranya kita bisa memahaminya. Karena juga kita sering melihat kadang ketika kita membawa sebuah acara, ada banyak sekali audiens yang cukup pasif gitu. Dan ini bagaimana cara kita bisa menyesuaikan dan membawa acara tersebut bisa lebih menarik dan tidak terlalu monoton begitu Kak. Mungkin singkat saja saya kembalikan ke Kak Asifa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanda dari sumur. Baik, nah pastinya tadi sudah terjawab sebenarnya. Dari pertanyaan kamu juga sudah terjawab. Jam terbang. Simple, jam terbang. Ketika kita sudah terbiasa, kita sudah melanglang buana, pastinya kita mau punya kuasa lebih nih terhadap jam terbang atau sosial-sosial yang ada di sekitaran kita. Jadi ketika kita menjadi seorang public speaker atau menjadi seorang pemateri, kita mau nyampein hal-hal yang ingin kita sampaikan. Ada audiens yang mungkin bosen, mungkin lagi capek, atau gimana, pastikan kalian punya icebreaking. Itu yang pertama. Yang kedua, sosial engagement itu perlu. Caranya gimana? Dari mata turun ke hati. Punya pacar nggak, Kanda? Udah putus, Kak. Oh, udah putus. Sudah sedih kali. Tapi pernah pacaran lah ya. Kan gitu kan ya ketika ketemu sama cewek. Dari mata turun ke hati nih. Nah, kayak gitu juga. Kita sebagai seorang public speaker membangun sosial engagement kepada audiens itu kayak gitu. Jadi kita grab nih matanya kayak gitu. Nah, ketika sudah kita dapat matanya, pasti nanti nempel tuh di otaknya, nempel di hatinya. Kayak gitu, simple aja. Tapi balik lagi yang namanya, kok bisa menguasai yang A, B, C, dan D itu adalah jam terbang. Gitu. Jadi pertanyaan kamu, kamu sendiri sudah jawab sebenarnya loh. Gimana? Cukup atau mungkin ada tanggapan lain? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Ini izin dianggapin, Kak. Mungkin kalau misalnya masalahnya tadi jam terbang kita sedikit. Tapi ternyata tiba-tiba dalam sehari itu kita bisa padat gitu dua atau tiganya itu. Kan otomatis kita yang emang belum banyak pengalaman, tapi dalam sehari itu bisa sampai dua, tiga kali. Karena pernah dulu sampai gitu, karena pas di suatu hari itu tiba-tiba dua sampai tiga kali mengisi materi. Padahal di seluruh semuanya hanya sekali ataupun beberapa kali aja gitu. Jadi kayak meledak tiba-tiba gitu, Kak. Nah, itu gimana? Terakhirnya tiba-tiba pas membawa acara tadi itu ngeblank dan agak kurang aktif dan segala macam apa gitu, Kak. Pastikan kenapa sih yang namanya acara kita sebagai public speaker atau sebagai siapapun itu dipastikan untuk datang sejam sebelum, setengah jam sebelum, pokoknya sebelum waktunya. Nah, kenapa? Karena di situ kita bisa melihat situasi. Di situ kita bisa membaca situasi yang ada. Di situ kita bisa melihat siapa audiensnya. Di situ kita bisa tahu dan sedikit belajar dari situ. Jadi ketika kalian tidak punya jam terbang, oke, Kak, aku mungkin nggak sering-sering kali lah. Kayaknya aku tuh baru, ya, kalau kakak udah dua tahun, aku baru seminggu, Kak. Kayak gitu ya. Jam terbang aku belum cukup nih. Tapi, bisa loh kita cara mengenal audiens untuk dengan cara yaitu tadi. Kita datang sebelum waktunya, kita lihat audiensnya, atau kita tanya panitianya. Jadi sebelum yang namanya acara, atau hamin berapa acara, pastikan kalian ya nggak apa-apa, cerewatin aja. Kalian cari tahu, kalian juga dapetin informasi sebanyak-banyaknya tentang acaranya, gimana audiensnya. Kayak gitu, kanda. Baik, terima kasih Kak Aziba. Sudah sangat menjawab. Terima kasih tips and tricks yang kita dikat. Oke, terima kasih. Kita masih punya satu lagi ya. Tadi yang belum dari mana nih? Dari Wita. Wita nih Kak Aziba. Wita ya? Wita tadi udah ya, NTT ya? Oh, NTT sudah. Berarti dari Jawa ya. Jawa Barat. Jawa Barat nggak ada ya? Yaudah deh, Mbak Yu tadi, mana sih Amelia tadi? Jawa Tengah ya? Bener nih Kak Aziba, Mbak Yu. Boleh nih Mbak Yu kasih pertanyaan nih buat Kak Aziba. Oke, baik. Terima kasih Amai sudah diberikan dan terima kasih Kak Aziba sudah nangetin saat aku ya. Tadi aku udah menunggu-menunggu banget. Semoga bisa dipanggil. Sorry. Baru sekarang ya. Nggak apa-apa Kak Aziba. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan insight baru di dalam materi tadi ya, Public Speaking untuk menginspirasi. Sebelumnya perkenalkan aku Amelia Risky dari Provinsi Jawa Tengah kalau di DI dipanggilan Mbak Yu. Nah, kebetulan juga Kak Aziba, tadi aku melihat kalau background Kak Aziba itu memang bukan dari istilahnya yang komunikasi seperti itu ya. Dan memang Kak Aziba terjun di dunia kerja sekarang karena pengalaman-pengalaman di luar kampus gitu yang memang menyesuaikan dengan kemampuan Public Speaking. Nah, kebetulan sama banget nih Kak. Aku juga sebenarnya sekarang sedang kuliah di jurusan Administrasi Publik. Nah, tapi di sisi lain aku tuh sedang menambah pengalamanku di dunia Public Speaking. Misalkan ketika diundang menjadi speaker ataupun moderator, MC dan sebagainya pasti aku terima karena aku ingin sekali nantinya terjun di dunia televisi Kak. Aku ingin sekali jadi presenter ataupun reporter TV. sumpah Kak. Aku ingin banget gitu. Emang itu cita-citaku sebetulnya. Nah, amin. Nah, jadi gini Kak. Aku memang beberapa kali pernah membawakan materi yang sama terkait Public Speaking dan pertanyaan-pertanyaannya tuh pasti tentang ketakutan, kekhawatiran dan berbagai rasa apa ya, takut sih sebenarnya terkait berbicara di depan umum seperti itu. Nah, aku tuh selalu bilang kalau misalkan dunia tuh nggak akan ngeliat kita ada kalau kita nggak bersuara gitu. Bener kan Kak? Nah, kemudian aku ingin bertanya nih Kak, kira-kira bagaimana sih Kak Kak Ziva ini merubah kritik dari orang lain atau umpan balik yang misalnya itu cukup negatif dan dapat menjatuhkan dan tidak membangun gitu ya, tidak memotivasi, itu menjadi peluang Kak Ziva untuk berkembang. Apalagi Kak Ziva kan dengan latar belakang bukan dari background ilmu komunikasi gitu ya. Maksudnya banyak sekali saingan yang ada dari background itu ilmu komunikasi yang dimana memang sudah lahannya untuk berbicara di depan umum dan sebagainya. Jadi, kira-kira bagaimana Kak Ziva mengubah kritik yang negatif menjadi sebuah peluang yang dapat menghantarkan Kak Ziva ke ruang yang lebih besar lagi. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya ya, Amelia ya. Aku panggil Mbak Yu aja lah karena dipanggil disini Mbak Yu ya. Oke. Nah, jadi yang namanya kritikan itu pasti ada. Orang nggak suka sama kita even kita sudah baik banget sama orang itu pasti juga ada aja ya. Namanya juga hidup ya. Kalau nggak ada kayak gitu nggak berwarna gitu. Jadi flat-flat aja. Nah, kalau soal membalas kritikan yang namanya membalas kritikan atau membalas haters omongan-omongan jangan kita tinggal diam aja. Tapi kasih prestasi kalian yang lebih banyak lagi. Kalau kamu memang sudah berkecimpung di dunia public speaking masih mungkin jam terbanyak tadi ya cuma sekali-sekali dalam seminggu bales dengan prestasi yang lebih banyak lagi dengan kamu kalau bisa bukan satu kali sehari tapi tiga kali sehari kayak minum obat kayak gitu. Gitu Mbak Yoh. Jadi ya biasa ya namanya kritikan itu pasti ada. Tapi jangan lupa untuk improvement. Improvement itu penting banget. Kita harus improve diri kita sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya dan pastikan kita tidak luput dari yang namanya latihan terus latihan terus walaupun mungkin kalian sudah punya jam terbang tinggi mungkin jam terbangnya sudah go international gitu ya. Nah, jangan sampai kalian itu stuck gitu aja tapi tetap kembangin diri tetap banyak-banyak yang latihan latihan aja apa yang buat kalian biasanya oh kalau aku tipe latihannya itu pokoknya aku di depan kaca aja kak cukup deh gitu. Yang penting kalian improve terus improve terus dan improve terus itu balesan yang paling luar biasa dahsyat itu kepada haters-haters atau orang-orang yang mengkritik kita. Gitu. Oke, terima kasih kasih. berarti balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik gitu ya kak ya. Pastinya. Oke, terima kasih banyak Kak Ziva sudah menjawab pertanyaanku mungkin aku balikan lagi ke Amai. Terima kasih. Terima kasih kembali. Wah, terima kasih banyak nih buat Kak Ziva terkhususnya karena sudah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Duta KC 14 nih. untuk Duta 14 yang belum terjawab pertanyaannya nih teman-teman. Boleh nanti Kak Ziva izin nih mereka DM nih Kak Ziva dengan pertanyaan-pertanyaan menarik mereka teman-teman semuanya. Oke, sekarang teman-teman Duta 14 boleh nih lower hand dulu teman-teman semuanya karena sesi pertanyaan sudah selesai ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya gimana nih teman-teman? Apakah sudah tercharger nih semangat kita dan motivasi kita setelah mendengar pemaparan materi dari Kak Ajifah Jahrianis teman-teman semuanya? Baik, izin Kak Ajifah Adlin ingin meringkas sedikit nih ya pemaparan dari materi yang sudah Kakak paparkan tadi bahwa pemaparan materi pada coaching kedua malam ini memberikan pemahaman kepada kita tentang pentingnya kemampuan public speaking bagi kita semua sebagai calon pemimpin di masa depan. nah karena melalui pemaparan ini juga kita diajak untuk menyadari bahwa berbicara depan umum bukan hanya sekedar menyampaikan informasi saja teman-teman tetapi juga tentang bagaimana menginspirasi memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Nah kemampuan ini menjadi kunci sukses bagi para pemimpin di masa depan untuk menggerakkan tim menyampaikan visi dan meyakinkan publik atau masyarakat. Baik, ini sebelumnya nih tadi Kak Ajifah izin ya sudah memberikan closing statement nih pada akhir sesi pemaparan materi tapi boleh nih Kak Ajifah kasih closing statement nih buat kita atau nasihat-nasihat kecil nih Kak Ajifah sebelum kegiatan coaching malam ini ditutup nih Kak Ajifah. Oke closing statement dari aku pastinya aku mengucapkan terima kasih dulu nih untuk seluruhnya terutama moderator dan juga teman-teman yang sudah antusias dengan topik menarik kita hari ini yaitu bicara untuk public speaking yang memang dibutuhkan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari baik dari ya background apapun juga dan baik itu mau berkecimpung dimanapun juga tapi closing statement dari aku adalah all the bad speaker were the bad speaker at first ya jadi ketika kalian hari ini mungkin masih sorry all the good speaker ya all the good speaker were the bad speaker at first nah ketika kalian hari ini masih mungkin terbata-bata mungkin kalian hari ini masih ya belum punya jam terbang tinggi tapi percayalah ketika kalian sudah bertekad sedemikian mungkin ketika kalian sudah berlatih sekeras mungkin kalian pasti akan menuai hasilnya so jangan tantang menyerah untuk latihan latihan-latihan untuk jadi public speaking hebat gitu aja Adeline terima kasih baik terima kasih nih luar biasa ya closing statement dari Kak Ajifah nih sangat-sangat menginspirasi buat kita semuanya teman-teman dan jangan lupa diingat dan yang paling penting diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman semuanya baik nih Kak Ajifah selanjutnya nih ada sesi oleh-oleh nih dari Duta Inspirasi Indonesia buat Kak Ajifah yang sudah meluangkan waktunya nih untuk memberikan materi kepada kita nih boleh nih operator baik ini Kak Ajifah adalah dari kami terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Kak Ajifah Jahrianis dari keluarga besar Duta Inspirasi Indonesia BAS 14 selanjutnya nih teman-teman dan Kak Ajifah semuanya ada sesi ini Kak Ajifah penyerahan sertifikat nih Kak Ajifah kepada pemateri hebat nih pada coaching kedua boleh nih operator dibantu share screen baik Kak Ajifah ini ada sertifikat nih Kak Ajifah dari Duta Inspirasi Indonesia kepada Kak Ajifah yang sudah bersedia menjadi pemateri pada coaching kedua malam ini boleh nih Kak Ajifah kita ambil sesi dokumentasi nih Kak Ajifah izin Kak Ajifah sorry ternyata micnya nggak hidup oke boleh silahkan boleh nih Kak kita gaya menginspirasi nih ya Kak seperti ini izin ambil buat teman-teman yang kalau muxednya mohon diinin dulu teman-teman kita akan ngambil sesi dokumentasi ya oke oke mungkin izin Kak Ajifah mungkin boleh gaya menginspirasinya gini ya oke dalam hitungan tiga sebentar bener ya oke Kak gini nih kalau lagi rempong rempongnya mohon maaf oke ya oke baik dalam hitungan tiga dua satu oke boleh boleh nih Kak gaya bebasnya oke dalam hitungan tiga dua satu oke terima kasih Kak Ajifah terima kasih terima kasih banyak buat Kak Ajifah oke selanjutnya sesi dokumentasi nih penyerahan sertifikat buat moderator terlebih dahulu nih teman-teman Duta boleh operator dibantu share screen boleh boleh kakak operator bantu share screen oke 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 boleh Amai gaya menginspirasinya dulu oke dalam hitungan tiga dua satu oke boleh gaya bebasnya oke tiga dua satu oke terima kasih Amai baik terima kasih buat operator Uncle Diaz baiklah teman-teman semuanya untuk menutup nih sesi coaching kedua pada malam hari ini kita ambil izin Kak Ajifah kita ambil dokumentasi bersama nih teman-teman yang ingin berada di slide pertama boleh rise hand adu gercep banget memang ya Duta Inspirasi Indonesia Base 14 ini menyala sekali boleh nih operator boleh bantu dipandu ya operator yang bertugas oke Amai izin ambil Ali teman-teman boleh nih yang ada di slide pertama boleh gaya menginspirasinya dulu teman-teman oke dalam hitungan tiga dua satu oke boleh nih teman-teman yang ada di slide pertama gaya bebasnya oke tiga dua satu oke selanjutnya slide kedua yang teman-teman yang ada di slide kedua boleh nih gaya menginspirasinya oke tiga dua satu oke gaya bebasnya boleh oke tiga dua satu oke terima kasih baik terima kasih buat operaturan telah bertugas baik teman-teman karena sesi dokumentasi telah selesai yang artinya kegiatan coaching kedua pada malam hari ini juga selesai terima kasih